Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ismail Jamaluddin, Wakil Bupati Kabupaten Nabi Red Mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan RAKIRNAS LDI Tanggal 7 hingga 9 November 2023 di Jakarta Dengan tema mewujudkan SDM profesional, religius dalam bingkai NKRI untuk Indonesia Emas 2045 Saya berharap agar LDII ke depan terus membangun bangsa dan negara bersama dengan organisasi Islam yang lainnya Selalu berkontribusi dalam pembangunan umat, pembangunan bangsa, khususnya pembangunan di daerah Kabupaten Nabi Red Provinsi Papua Tengah Demikian yang dapat saya sampaikan Semoga LDII semakin jaya dan semakin lebih baik Untuk keluarga besar LDII, saya mengucapkan selamat melaksanakan rapat kerja nasional LDII 2023 Pada tanggal 7 sampai 9 November 2023 Dengan tema mewujudkan SDM profesional, religius dalam bingkai NKRI untuk Indonesia Emas 2045 Semoga RAKIRNAS LDII 2023 dapat berjalan dengan sukses dan menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan negara Kepala Kepolisian Resort Nabi Red mengucapkan selamat dan sukses Pelaksanaan RAKIRNAS LDII yang dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 9 November 2023 Mari kita bersinergi LDII bersama Polri Mewujudkan situasi kampik mas yang aman, damai dan kondusif di Kabupaten Nabi Red Serta mari kita sukseskan pemilu 2024 Pendatang yang aman dan damai LDII untuk bangsa Saya Pendeta Yunus Mpahubedari Selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Baragama Kabupaten Nabi Red Mengucapkan selamat dan sukses atas dilaksanakannya RAKIRNAS LDII Tanggal 7 sampai 9 November 2023 di Jakarta Harapan saya LDII dalam mengembang tugas, misi dan pelayanan Tetap menjaga kerukunan, toleransi demi menghadirkan kedamaian di tengah-tengah hidup masyarakat dan umat beragama Dan sekaligus turut membangun negara dan bangsa bagi kesejahteraan masyarakat Untuk keluarga besar LDII, saya mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDII 2023 Pada tanggal 7 sampai 9 November 2023 Dengan tema mewujudkan SDM Profesional Religius dalam bingkai NKRI untuk Indonesia Emas 2045 Semoga RAKIRNAS LDII 2023 dapat berjalan dengan sukses dan menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan negara Selamat mengadakan Rapat Kerja Sukses Selalu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Muhammad Yufri Tamrin Selaku Ketua Medelis Ulama Indonesia Kabupaten Merauke Untuk keluarga besar LDII Saya mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDII tahun 2023 Pada tanggal 7 sampai 9 November tahun 2023 Dengan tema mewujudkan SDM Profesional Religius dalam bingkai NKRI untuk Indonesia Emas tahun 2045 Semoga RAKIRNAS LDII tahun 2023 dapat berjalan dengan sukses dan menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan negara Selamat untuk keluarga besar LDII Yang akan melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDII di tahun 2023 ini Yang dijadwalkan insya Allah akan dilaksanakan tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 November 2023 Yang dengan tema mewujudkan SDM Profesional Religius dalam bingkai NKRI untuk Indonesia Emas di tahun 2045 nanti Insya Allah akan terlaksana dan terwujud harapan itu Untuk keluarga besar LDII Saya mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDII 2023 Pada tanggal 7 sampai 9 November 2023 Dengan tema mewujudkan SDM Profesional Religius dalam bingkai NKRI Kesatuan Republik Indonesia untuk Indonesia Emas 2045 Semoga RAKIRNAS LDII 2023 dapat berjalan dengan sukses dan lancar Dan menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan negara Untuk keluarga besar LDII Saya mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDII 2023 Pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 November 2023 Dengan tema mewujudkan SDM Profesional Religius dalam bingkai NKRI Untuk Indonesia Emas 2045 Semoga RAKIRNAS LDII 2023 dapat berjalan dengan sukses Dan menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan negara Saya pendeta Dr. Pastil Sarabai Mengucapkan selamat dan sukses Pelaksanaan RAKIRNAS LDII Tanggal 7 sampai 9 November 2023 di Jakarta Dengan mengusung tema mewujudkan SDM Profesional Religius Dalam bingkai NKRI Untuk Indonesia Emas tahun 2045 Semoga menghasilkan program yang bermanfaat Bagi umat, beragama, bangsa, dan negara Untuk keluarga besar LDII Saya mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional 2023 Pada tanggal 7 sampai 9 November 2023 Dengan tema mewujudkan SDM Profesional Religius Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Untuk Indonesia Emas 2045 Semoga RAKIRNAS LDII 2023 dapat berjalan dengan sukses Dan menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan negara Selamat dan sukses Atas terserahnya Rapat Kerja Nasional DPP LDII Semoga melalui Rapat Kerja Nasional LDII ini Dapat memperkuat pengabdian 8 klaster LDII Bagi kepentingan bangsa dan negara Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Selantiasa meridoi dan memberkati kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya